Oke coy, welcome back ya di Warnet Acong Speed lagi ya guys ya Jadi sekarang kita akan menyambung Quest Si CW Emo Oke langsung aja kita pick up-pick up tengkorak emasnya ya guys ya Waduh, waduh bro Membuat tengkorak emas itu coy Tidak membutuhkan waktu yang sangat singkat bro Bahkan membutuhkan waktu 50 tahun 50 malam bro Oke jadi inilah coy CW Emo nya bro Bang Endi buat-buat questnya galak banget Bang Endi Sumpah kali ini coy Oke kita lempar Jangan rip aim ya guys ya Kalau rip aim menangis saya bro Kasus kayak dulu Saya rip aim, hitamnya malah hilang coy Oke sekarang aku bisa membaca auramu lebih jelas Tolong dengarkan dengan seksama Karena aku hanya bisa mengatakan hal ini sekali saja Aku merasakan aura menyeramkan yang sangat besar dari Sarah Horror bro, horror bro Aku yakin kematiannya bukanlah kecelakaan biasa coy Horror cor Dia melanggar Melanggar apa Dia tertipu Kok Dia dibunuh Mohon maaf Hanya itu Yang aku bisa dapat Oke Seperti biasa Kita cari-cari quest lagi ya guys ya Dua jam kemudian Oke coy Ternyata quest diselenggarakan malam hari Dan kita bertemu NPC baru ya Itu yang bernama Kiris coy Oke langsung aja kita bercakap-cakap Hmm Siapa lu? Oh lu yang udah ketemu dua anak geng gua ya Yang mana ya coy? Yaudah sekarang giliran gue yang lu mesti bayar Seratus god bro Bayar aja deh Wow ada duit juga loh Ya iyalah Boleh juga Hati-hati di area sini Banyak yang hilang Oh iya disini ada orang yang mencurigakan Ciri-cirinya bawa tas dan baju biru Tas dan baju biru Mungkin clue ya bro ya Kalau lu ada info mengenai orang ini Langsung lapor ke gue Ke gue Tas Tas Tadi apa sih? Tas Baju biru Tas Baju biru Tiga jam kemudian Tas biru? Baju biru Apakah impostornya si Lases guys? Apakah impostornya dia bro? Emang sih dari gelagat mukanya dan ekspresi mukanya sungguh mencurigakan ya guys ya Oke langsung aja kita bercakap-cakap bro Hai saya barusan ngobrol dengan warga setempat Banyak juga yang melihat tulisan merah di tembok Sudah anda tanyakan ke pihak polisi Sudahlah ses Jadi menurut polisi Ada yang janggal mengenai kasus kematian Sarah Polisi udah memanggil orang dari pusat untuk membantu menyelidiki Benar-benar ini berita baik Semoga dia cepat sampai Anda Anda ada petunjuk lain Aura dari Sarah Kata penerawang tersebut Sarah dibunuh Ini petunjuk yang sangat bagus Tetapi kenapa dia dibunuh? Apakah ini tanda kenapa di Dimana-mana keluar tulisan merah? Mungkin Sarah ingin membalas dendam kepada satu kota ini karena dia dibunuh Tapi klunya bunuh tiga orang bro Kita harus kumpulkan petunjuk lagi Tetapi saya yakin kita bisa memecahkan misteri ini bersama Ngomong-ngomong ada beberapa warga yang mencurigakan Yang mencurigakan saya Mencurigai mungkin ya Katanya ada beberapa preman yang mencari-cari saya Saya tidak melakukan apa-apa Padahal apakah orang-orang ini tidak mau kematian Sarah terungkap Sulit sekali memecahkan ini Saya juga harus menjaga diri Apakah anda alat untuk melindungi diri? Apakah anda mempunyai alat untuk melindungi diri? Mungkin gitu ya guys ya Ada kata-kata yang tipo Ada kata-kata yang tipo Bang Endi Oke jadi objektifnya sekarang beli tameng si komeng alien ya guys ya Jadi masalah ini semakin rumit Antara si Lases dan antara cewek tadi yang geng-geng itu bro Yang mungkin akan menjadi impostornya ya guys ya Oke beli ini 13 Waduh Galak banget Bang Endi Ininya Bang Endi questnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tujuh bro kita dagang dulu aja coy Berlama-lama kemudian Oke coy Jadi sekarang saya sudah mengumpulkan 13 tameng si komeng alien ya guys ya Oke langsung kita pick up-pick up dan beri in ke orangnya ya guys ya Orangnya ada di samping ini bro Ingat Jangan rip-ain bro Jangan rip-ain coy Yang sudah juga ya sudah ya bro ya Rip-ain Oke tuh baru lima Lima Anam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Tiga lagi coy Sebelas Sebelas Dua belas Tiga belas Oke langsung kita bercakap-cakap coy Oh gak bercakap-cakap bro Lalu sekarang kita nyari-nyari ini lagi bro Nyari-nyari quest lagi coy Nah nih coy Lihat bro Orang dengan berbaju Spongebob bro Nah nih Oh alah Ternyata disini bro Mungkin ini clue lainnya coy Balas Dendam Oke cuma itu aja bro Chapter 3 part 2 selesai ya guys ya Oke jadi ini akhirnya part 3 akan segera hadir ya guys ya Oke thanks for watching and see you again Di pertemuan kita selanjutnya bro Oke Bye-bye men Sampai jumpa di video selanjutnya bro